Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai ada sekelompok jamaah ini melaksanakan sholat tarweh tetapi sebelum sholat tarweh itu menyanyikan lagu indonesia raya ini sesuatu yang baru teman-teman sesuatu yang diadakan yang selama ini tidak pernah terjadi sholat tarweh sebelumnya itu menyanyikan lagu indonesia raya dan saya pikir ini tidak lazim dilakukan teman-teman karena di semua negara ini tidak ada yang melakukan hal-hal seperti itu namanya sholat itu kalau sholat tarweh teman-teman biasanya kalau di indonesia itu dimulai dengan sholat nisya habis sholat nisya ini melakukan sholat tarweh jadi tidak ada hal lain yang sifatnya itu aneh-aneh tetapi kalau yang kita lihat hari ini videonya viral terkait jamaah yang menyanyikan lagu indonesia raya sebelum melaksanakan sholat tarweh nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini indonesia raya merdeka 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 hidup la indonesia raya nah itu teman-teman terkait video yang lagi viral yaitu jamaah sebelum melakukan sholat tarweh menyanyikan lagu indonesia raya dan menurut majelis ulama indonesia sholat si selatan teman-teman bahwa orang yang menyanyikan lagu indonesia raya sebelum sholat tarweh ini dianggap melecehkan agama karena selama ini memang tidak ada acara-acara seperti itu untuk melaksanakan sholat tarweh nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari majelis ulama indonesia sulawasi selatan mengenai ada jamaah yang menyanyikan lagu indonesia raya sebelum sholat tarweh kita baca beritanya teman-teman dari fifa.co.id MUI menyatakan menyanyikan lagu indonesia raya sebelum tarweh lecehkan agama majelis ulama indonesia MUI sulawasi selatan menyatakan bahwa menyanyikan lagu indonesia raya sebelum traweh yang dilakukan satu jamaah dan kemudian viral terkesan melecehkan agama maupun negara sekretaris umum MUI sulawasi selatan dokter muamar bagri LCMA menyebut agama maupun negara masing-masing memiliki nilai kesakralan tersendiri dan harus ditempatkan pada proporsinya sebaiknya dan kegiatan seperti ini tidak perlu dilakukan agar tidak terkesan melecehkan agama maupun bangsa katanya melalui keterangan resminya di makasar jumat 15 april 2022 dalam video itu sejumlah jamaah majid berdiri menyanyikan lagu indonesia raya usai menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya jamaah berdiri dan melanjutkan sholat tarweh bersama video berdurasi 2 menit 7 detik itu viral di media sosial kemudian dibagikan berkali-kali di aplikasi percakapan whatsapp dan medsos lainnya seorang pria mengenakan baju koko dan kopia putih memimpin jamaah menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya terdengar jamaah kompak bernyanyi di dalam masjid dua lantai itu perekam video juga memperlihatkan beberapa sudut ruangan masjid salah satunya mimbar yang berada di samping ruang imam sholat muammar menjelaskan siar agama yang ditoleransi dilaksanakan adalah yang tidak bertentangan dengan syariah dan akal sehat arus utama umat islam siar yang dimaksud seperti cerama agama sebelum traweh zikir wirid dan sejenisnya meski demikian dekan fakultas syariah win alaudin makasar itu mengimbau kepada umat muslim agar menyikapi masalah tersebut dengan bijak karena boleh jadi ada akunom tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan golongan tertentu nah ini teman-teman terkait jamaah sholat tarweh yang menyanyikan lagu indonesia raya sebelum melaksanakan sholat tarweh ini kan sesuatu yang diadakan teman-teman yang sebenarnya tidak ada tuntunannya kalau kita berislam itu harusnya kita mengikuti dari ajaran rasulullah kemudian juga para sahabatnya serta ulama karena yang selama ini kita pegangi itu jadi kalau urusan sholat ini harus kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh rasulullah apakah rasulullah menyanyikan lagu-lagu seperti itu ketika mau sholat tarweh tentukan tidak apakah rasulullah menyanyikan lagu kebangsaan arab pada waktu itu itu saya tidak menemukan dalam dalil-dalil di al-quran maupun hadis seperti itu tidak ada jadi kalau sesuatu yang tidak ada jangan diadakan apalagi ini melaksanakan sholat sholat yang mana ini kita berhubungan langsung dengan Allah jadi hal-hal seperti ini harusnya tidak perlu terjadi dan ini harusnya pihak kemenak harus meluruskan hal seperti ini jadi melarang orang-orang yang aneh-aneh melaksanakan ibadah sholat kemudian dibumbui sebelumnya dengan acara-acara seperti itu itu kan tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis nah ini tugas dari kemenak dari pemerintah untuk menertibkan hal-hal yang ini bisa terjadi masalah dengan umat islam kalau hal ini seperti dibiarkan oleh pemerintah jadi dalam hal ini yang lebih spesifik memang kementerian agama harus meluruskan ini agar tidak ada masalah yang macam-macam akhirnya nah itu teman-teman terkait jamaah sholat rarweh yang sebelumnya itu menyanyikan laku Indonesia Raya dan ini sangat naif dan ini sudah ada penjelasan dari MUI Sulawesi Selatan bahwa ini bisa melecehkan agama karena itu hati-hati teman-teman menyikapi masalah ini dan jangan kita terpancing dengan hal-hal seperti ini juga artinya kita harus selesaikan dengan cara-cara yang elegan cara-cara yang konstitusional yaitu pendekatan kepada pemerintah agar pemerintah ini aktif menetapkan hal-hal yang sifatnya ini melenceng dari ajaran agama terutama agama Islam karena dalam agama Islam itu sudah jelas tuntunannya bagaimana orang melaksanakan sholat tarweh karena yang kita ketahui teman-teman sholat tarweh ini yang biasa kita lakukan ada yang 11 rekaat ada yang 23 rekaat semua ada dasarnya dan ini tidak ada masalah ada NO yang 23 ada Muhammadiyah yang 11 selama ini tidak ada masalah tetapi kalau sampai ada nyanyian Indonesia Raya dan sebagainya ini tentu akan jadi masalah teman-teman karena ini tidak ada dalam tuntunan ajaran agama Islam seperti itu jadi sesuatu yang tidak ada jangan diadakan karena akan menimbulkan masalah baru itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh